Terkait pemadaman listrik yang banyak dikeluhkan masyarakat, Vice President Public Relations Brake PLN Batam, Bukti Bang Gabean menyatakan bahwa pemadaman bergilir di beberapa daerah di kota Batam disebabkan karena adanya pemeliharaan rutin pembangkit listrik Brake PLN di PLTU Tanjung Kasam. Bukti Bang Gabean menambahkan kemungkinan pemeliharaan serupa akan dilakukan di beberapa tempat lainnya karena pemeliharaan rutin ini dilakukan ke semua mesin listrik, gas, gas uap, maupun diesel. Sekarangnya yang pertama kami melaksanakan pemeliharaan pemeliharaan listrik untuk sati unit mesin di Tanjung Kasam. Nah ini sebenarnya rutin kita kesanakan kepada semua mesin kami maupun yang gas, ada yang gas uap, ada yang diesel. Nah jadi semuanya kita, bukan namanya, kita buat pemeliharaannya semua. Nah ini jadwalnya untuk pemeliharaan di unit kami dan Muka Kasam, satu unit. Nah jadi dengan adanya pemeliharaan ini kan tentunya 50 MW itu akan berkurang dari sistem. Nah ini yang menakibatkan energi kami sangat pas-pasan. Bukti Bang Gabean menambahkan jika pemadaman saat ini penyebabnya berbeda dengan pemadaman beberapa waktu lalu. Untuk pemadaman kemarin yang disebabkan oleh kerusakan salah satu suku cadang yang harus didatangkan dari Finlandia saat ini telah dapat diselesaikan. Kemarin itu, yang sebelum puasa itu kan tadinya itu pemeliharaan ya, pemeliharaan. Tapi pada saat dilakukan pemeliharaan, diinvestigasi semuanya nih, faktanya ini, mana yang masih layak, mana yang tidak. Nah kebetulan pada saat dilakukan pengecekan itu ada unitnya, ada dia punya kremesapnya itu yang bermasalah gitu ya, di tumbuhnya. Nah sehingga butuh perkembang ke negara pembuat, negara asalnya gitu. Nah tadinya itu jadwal pemeliharaan juga, tapi dengan pemeliharaan rupanya dilihat disitu ada yang gangguan. Untuk pemadaman kali ini ditargetkan selesai dalam 11 hari ke depan. Selain itu, pemadaman dimulai pukul 9.45 waktu Indonesia Barat sampai 21.45 waktu Indonesia Barat. Rizka Arsinta melaporkan dari Batam.